Hai Hehehe Ehm Ngelap ya? Iya terus gak tau mau ngomong apa Oh Gue mau jadi, ntar dulu Gue mau jadi influencer lah Sampah, sampah Oh iya Hai guys Ehm Gak boleh miring ya Hai guys Ehm Balik lagi di Ehm Vlog aku Di video hari ini Aku akan Nge-review Tanaman Yang baru aja aku dapet nih kak Ehm Tanaman ini Plastik ya kak Kita bisa diliat Eh Oh iya Bentar jadi gak malam mingguan enggak Lalu Plastik ini Ehm Eh plastik ini Tumbuhan ini Tumbuhan ini terbuat dari plastik Oh iya? Iya Boang Aku pikir gak sulit Fake Fake banget Kayak kamu Fuck Merja bomba Tidak bisa Bye Ciao, Xang Hai, hai Hai Tanya lo bukan Kita Jadi beauty blogger Oh Duh Gimana beauty blogger ya Ehm Ehm cara membuat shading pipi cara membuat shading pipi ini terang banget by the way oh ini ada dimarit nah jadi buat para ukhti-ukhti tips kecantikan tips yang pertama kalau mau cantik banyakin anak putih ya hmm bener ya buah buah terus sayur ya terus nasi boleh aja banyak-banyakan kan kalo kayak dulu sekolah tuh sarapannya nasi kan nasi goreng jadi pas pacara tuh kayak lemes gitu lemes iya terus terus nih buah oh iya buah buah seperti ini wajib dikonsumsi bentar nanti 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 ini kapan nanti 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 ini ini warah kok kasar-kasar sih questionsnya hai 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 eh adakah saran iya 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 kalau aku jadi yang nonton live aku nanya apa ya ini sih pertanyaan tuh sebenernya yang bagus-bagus disini jeng jeng ini mana what do you think about Billie Eilish music I like it enak kok Billie Eilish hmm jadi kayaknya mereka nonton cuma ngeliatin aku nge scroll gini doang nih kalian tuh bisa menghabiskan waktu kalian jauh dengan hal yang lebih berguna ya jadi terima kasih sudah menyaksikan ini asli asli gimana cara apa tuh senam supaya senang enak mau ditanya apa hei hei mau ditanya apa apa ya hei 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 mau ditanya apaan aja deh terserah coba coba ya coba ya kita lihat-lihat ketanyaannya lagi hei 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 binatang favorit saya binatang favorit saya sebenarnya hei burung merah wow oke kenapa karena pasti indah indah dan ternyata yang punya yang punya ekor yang cantik tuh emang cuma laki-laki sorry laki-laki jantan jantan ya jadi yang yang bagus-bagus ekor malah jantan bersingat biasanya putih kalau gak putih mereka kayak rade gundul gitu ya oke pertanyaan kedua boleh silahkan apa manfaat dari kecoa kalau saya sih terhari banget sejujurnya saya gak nyangka gitu bahwa pertanyaan seperti ini bisa dilentarkan emm manfaat dari kecoa oh manfaat dari kecoa tuh kalau pintar manfaat kecoa tuh untuk membuktikan jati diri dari kecoa lalu apalagi terbang disitu semuanya bagus-bagus jadi sebagai individu saya merasa terbantu sekali dengan adanya kecoa karena itu membantu saya untuk menjadi tau ya membuka topeng-topeng dari orang-orang yang saya belum kenal tadinya apa gila kecoa harus tau apa eh gak tau ya aku kasih tau dia memberi tanda kalau daerah tersebut kotor aku karena gak enggak kan tapi iya sih kecoa tuh yang cuma di tempat kotor tapi jawaban kamu tapi make sense kan make sense iya walaupun pertanyaannya lagi pertanyaannya sorry satu lagi ya karena waktu terbatas jadi kita bahas satu pertanyaan lagi saja oke maksud kami dari panuris aja oh iya para 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 yang ya baginda silahkan baginda jago gombal kalo gue mah oke oke gue harus pergi oke udah deh ya